Assalamualaikum selamat datang di resep pawon putri hari ini saya mau memasak sop bakso yang rasanya segar dan juga gurih gimana cara pembuatannya tonton terus video ini sampai selesai untuk bumbunya ini saya pakai bawang putih goreng dan juga bawang merah goreng memang berbeda dengan kebiasaan saya bikin sop kali ini saya bereksperimen nyoba pakai bawang putih bawang merah yang sudah digoreng kemudian diberi biji pala garam dan juga gula pasir kemudian ini dihaluskan setelah halus bumbunya disisihkan berikutnya siapkan panci untuk menungis kemudian tuang sedikit minyak setelah minyak panas tumis bawang pre dan juga sedikit bawang bombay sampai wangi dan juga layu setelah itu tuang air secukupnya tunggu sampai kuahnya mendidih setelah itu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan aduk-aduk sampai tercampur rata bubukan merica sebelum sayurannya masuk pastikan rasanya sudah pas ya sesuai selera dan ini sudah saya cicipi tapi masih kurang mantep ya jadi saya sesuaikan dulu rasanya baru setelah itu masukkan sayur yang paling keras setelah wortelnya empuk masukkan bakso kemudian masukkan sayuran setelah sayurannya mateng terakhir masukkan jagung manis dan juga kecamba dan seledri aduk rata dan matikan apinya ini sudah matang ya siap untuk disajikan nah ini dia sop bakso ala resep pawon putri sudah jadi terimakasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terimakasih selamat menikmati selamat menikmati terimakasih